Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpo PP Batanghari mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan suami istri di sebuah kos-kosan di Borabulian. Pengamanan tersebut bermula dari laporan warga yang rusah dengan aksi pasangan tersebut. Bermula dari laporan warga yang merasa rusah dengan sepasang kekasih bukan suami istri di lingkungan mereka. Satuan Polisi Pamung Peraja atau Satpo PP Batanghari mengamankan pasangan bukan suami istri di dalam sebuah kos-kosan pada selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 dini hari. Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpo PP Batanghari, Supriyadi Harahap menjelaskan pihaknya bergerak cepat mengamankan pasangan tersebut agar terhindar dari amuk masa yang sudah ramai di lokasi pengamanan. Orang yang di dalam yang dibuka adalah laki-laki sedalam, ternyata gak dibuka juga. Jadi sempat saya bilang, kalau memang ada orang di dalam, bukarlah saya Pol WP. Bukarlah saya Pol WP, saya pastikan aman. Karena saya bawa beberapa orang anggota saya. Mungkin karena sudah dengar ada Pol WP di luar, barulah dibuka. Jadi kita amankanlah dulu, karena warga banyak kita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kita bawa ke kantor, malam itu lebih kurang sekitar jam setengah tiga, pagian tiga. Beberapa warga dengan DFT juga ikut ke sini. Jadi permintaan DFT setempat untuk diselesaikan secara adab di lingkungan tersebut. Menjelang besok pagi, pada subuh tadi, kita coba untuk integrasi menteri keterangan. Dua orang, eh satu pasang laki-laki dan perempuan ini. Lalu tadi dengan berlanjutnya apa, datang diselesaikanlah di sini. Kita sebagai fasilitas menyelesaikan antara lingkungan dengan sepasang laki-laki dan perempuan ini. Mas ketika kita melakukan masuk ke dalam dari mereka, mereka sedang apa hidup? Kondisinya? Kondisinya berpakaian, yang membuka pintu si perempuan. Lebih lanjut, ia juga menjelaskan, perempuan yang diamankan merupakan seorang yang diduga oknum dokter. Sementara sang pria diduga merupakan seorang oknum security yang keduanya sama-sama bekerja di salah satu rupa sakit di wilayah Muara Bulia.